sebutnya pemasangan rantai hai 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 oke berikutnya pemasaran rantai oke sudah tersambung tinggal kita kasih kita sambung kita masukkan pen ini hai 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 Ola? 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 selamat menikmati masih kendoh ini enggak enggak standar ini enggak boleh ya nanti kita kenceng lagi oke 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 sekarang kita coba oke oke mantap kekirnya tadi ini kan masih gendong ya masih enggak kenceng nah nanti kita setel gear setel nanti oke baru kita oke 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 jangan lupa stem untuk di kencengi oke oke pastikan oke pastikan lurus oke oke pemasangan berikutnya pemasangan uprik rem kita disini pakai 105 uprik uprik ini untuk yang depan itu kan pendek ya nah waktu anu masuk ini 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 apa istilahnya baut ini enggak 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 sampai muncul beda dengan segala agar ini bisa masuk ini sudah saya perah ini cop ya agar ini bisa masuk ini 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 harus di bor di diameter lubang ini yang ori kan lebih kecil harus di besarkan lagi kurang lebih mungkin pakai bor 6mm mungkin nah agar bisa masuk ya kalau orinya ini belum 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 bisa masuk orinya ini ya orinya ini tidak dapat masuk nah tapi kalau sudah dibesarkan diameternya ini pengunci ini bisa masuk ya kan jadi untuk teman-teman yang belum paham ini harus dibesarkan dulu sesuai dengan diameter ini ini kurang lebih 6 kurang lebih kalau enggak salah ya nah baru bisa masuk oke 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 selalu pencang dulu pulang lagi sip oke selesai ya Oke awas pemasangan jangan sampai keliru Sip matik dulu biarkan jangan terlalu lonceng Sip ya Oke berikutnya pemasangan rem kita pakai cek wir Oke berikutnya pemasangan rem Anak RNI nih mbak Juwari Sip 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk pemasangan untuk pemasangan brick yang belakang ini gampang-gampang susah ini keren apa ini harus ada pangkonnya ini pangkon ini sudah saya ukur sudah saya buat jadi Anda ukur sedemikian rupa dengan teliti dengan ukur seksa-seksama cara mengukurnya bagaimana kalau Anda ini yang orisinil tidak terubah sama sekali kalau terubah enak ya mungkin tinggal diturunkan atau tambah stopper itu bisa kalau kalau kita ini kalau saya tidak dibuat pangkon seperti ini macam-macam ya kalau teman-teman macam-macam bangunnya tujuannya baik ini kan untuk kalau dikasih nanti ini lupang dikasih dikasih murbaut balut air nah ini nanti tujuan di sini biar pas nah ini ada handle ada gampas remnya di sini pas nah ini biar pas ada di sini biar pas ya jadi ukurnya gampang sih sebenarnya perantai ini sudah terpasang pastikan tidak loss ya dan rodanya terpasang pastikan tidak loss ya nah baru kemudian Anda pasang ini pasangkan pas rem ini dulu ya nah taruh yang bawah Anda pasangkan pas rem ya taruh bagian bawah tersendiri nah nanti Anda bisa mal entah itu pakai pakai apa pakai driblek atau karton atau gimana terserah Anda pokoknya yang membuat Anda mudah ini apa pokoknya yang membuat Anda mudah nah ini pastikan pastikan ini nah ini kan nanti kan pastikan pas rem kena pada posisi velg sini ya nah nanti kalau pas ini pas bagian bawah ini kena nah sudah beres nanti jadinya jadi bisa dipaskan nanti tinggal misal kalau mau apa tinggal naik turun ya gitu jadi harus benar-benar pas pemasangan atau mungkin bisa pengusahakan ini gak 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 nempel ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati